Intro Shalom Selamat pagi Sampai pagi hari ini bertemakan Mau Ligan Ada pun firman Tuhan Terambil dari Yohanes pasal 8 Ayat 1 sampai dengan 11 Dan ketika Mereka terus menerus bertanya Kepadanya Ia pun bangkit berdiri lalu Berkata kepada mereka Barang siapa Diantara kamu tidak berdosa Hendaklah Ia yang pertama melemparkan Batu kepada perempuan itu Pernahkah Anda bermain golf Bagi yang pernah Atau bahkan Hobi Bermain golf Pastilah sangat Mengenal istilah Di dalam dunia golf Yang disebut Mau Ligan Istilah ini Dipakai Untuk sebuah kondisi Dimana si pemain golf Mendapatkan kesempatan kedua Untuk memukul kembali Bola golf Dikarenakan Pukulan yang pertama Gagal Oleh karena Kurang konsentrasi Atau hanya karena Salah pukul Istilah ini juga Dikenal di berbagai jenis Olahraga lainnya Namun Paling sering digunakan Dalam permainan golf Tidak jelas Dari mana Asal-usul Kata Mau Ligan Dan sejarahnya Namun Semuanya Merujuk kepada Seorang pemain golf Kanada Bernama David Mau Ligan Yang aktif Bermain Pada tahun 1920 Menurut United States Gold Association Ada tiga cerita Tentang Asal-usul Penamaan Istilah Mulligan Pada suatu hari David Mulligan Melakukan Pukulan awal Atau T-shot Ketika Sedang Bermain golf Namun Pukulan itu Melenceng Jauh Dari sasaran Kemudian Dia mengulang Kembali Pukulan awalnya Dia Menjulukinya Sebagai Correction Shield Atau Pukulan Koreksi Pembenaran Namun Teman-temannya Pada waktu itu Bersikeras Menamai Pukulan itu Sesuai Nama Mulligan Cerita Kedua Mengatakan Bahwa David Mulligan Gagal Melakukan Pukulan Dan Kesempatan Kedua Diberikan Kepadanya Karena Tangannya Gemetaran Setelah Mengemudikan Kendaraan Di Lapangan Golf Yang Permukaan Tanahnya Tidak Rata Cerita Ketiga Adalah Mengenai David Mulligan Yang Ketiduran Di Pagi Hari Dan Telat Datang Kelapangan Golf Dia Datang Dengan Terburu-buru Dan Kesempatan Itu Memukul Sudah Liwat Namun Dirinya Diberikan Kesempatan Kedua Bagaimanapun Sejarahnya Namun Mulligan Berarti Kesempatan Kedua Yang Diberikan Kepada Pemain Golf Yang Salah Melakukan Pukulan Awal Hal Hal Ini Bisa Terjadi Pada Siapapun Yang Kurang Fokus Ketika Hendak Memulai Permainan Golf Sadarkah Kita Bahwa Tuhan Yesus Tidak Hanya Memberikan Kepada Kita Satu Dua Atau Bahkan Tiga Kali Kesempatan Saja Keselamatan Yang Diberikannya Kepada Kita Adalah Anugrah Yang Begitu Indah Sehingga Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Akan Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Ketika Kita Berbuat Dosa Kita Dapat Datang Kepadanya Dan Meminta Pengampunan Atas Dosa Kita Karena Tuhan Selalu Bersedia Menantikan Kita Untuk Mengubah Hidup Kita Menjadi Lebih Baik Dan Sesuai Dengan Kehendaknya Namun Bukan Berarti Kita Harus Terus Menerus Berbuat Dosa Berdoa Meminta Pengampunan Berdosa Lagi Meminta Ampun Lagi Dan Seterusnya Hal Ini Tidak Benar Tuhan Yesus Memberikan Kita Kesempatan Berkali-kali Supaya Pada Akhirnya Kita Mampu Benar-benar Bertobat Dan Berubah Setelah Kita Berbuat Dosa Mintalah Pengampunan Dan Janganlah Melakukan Dosa Tersebut Sama Seperti Ketika Tuhan Yesus Mengampuni Wanita Yang Berbuat Jina Mari Kita Sadari Dan Hargai Kasih Karunia Yesus Terus Ingat Dan Berusaha Untuk Berhenti Berbuat Dosa Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Terima Kasih Atas Pengorbanan Mu Dalam Hidupku Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Kau Berikan Bantu Aku Untuk Lepas Dari Kuasa Dosa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin Hari Mata Telat Timur Hatir Yang Suka Cinta Yesus Lai Di Dunia Nyanyi Koda Aleluya Angga Sudah Selamat Dunia Peris Sampung Bos Baik Nasam Yolah Tak Satu � Mai Tengah Dari Tengah 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 Hari mata telah tiba, hati dia juga cinta Yesus lahir di dunia, nyanyi sholah haleluya Sama suju padanya, suju sama dunia Mari sambung tanpa kina tanpa, yang datang dengan kasih Refleksi, Saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan Mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet Maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah Meskipun sampai ke lima benua sekalipun Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19 Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama Dimana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan Karena bentuknya hanya audio saja Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas Atau ketika kita bekerja dalam suasana santai sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya Sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin